Polisi melakukan pemeriksaan fisik bangunan Masjid Al-Faus yang berada di kantor pusat pemerintahan Jakarta Pusat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Masjid yang dibangun era wali kota Silviana Murni itu diperiksa baris krim terkait dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah penyidik tindak pidana korupsi baris krim Polri Rabu Siang mendatangi Masjid Al-Faus, sebuah tempat ibadah yang ada di kompleks pusat pemerintahan kota Jakarta Pusat di kawasan Gambir. Kedatangan penyidik guna melakukan pemeriksaan fisik bangunan masjid yang dibangun saat era Silviana Murni masih menjabat sebagai wali kota Jakarta Pusat. Diduga masjid yang dibangun pada tahun 2010 dengan menghabiskan anggaran APBD sebesar Rp27 miliar itu santar dengan aroma korupsi. Baris krim sendiri bahkan telah mengeluarkan surat penyelidikan atas dugaan adanya perbuatan korupsi dalam pembangunan masjid di kantor wali kota Jakarta Pusat tahun anggaran 2010-2011. Kita mungkin belum bisa ngasih keterangan, tapi nanti ada bagian yang ngasih keterangan, kita nggak bisa ngasihkan keterangan. Pemirsa sebelum ditunjuk menjadi calon wakil gubernur, mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono, nama Silviana Murni sudah dikenal publik, ibu kota sebagai tokoh asli Betawi. Yang dirinya juga pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta Pusat, dan di kalah muda juga pernah menjadi noni Jakarta. Dan berikut profil singkat Silviana Murni. Silviana Murni kini telah resmi diusung oleh empat partai politik sebagai calon wakil gubernur DKI, mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam dua bulan terakhir ini, nama Silviana Murni memang sudah santar terdengar untuk menjadi calon wakil gubernur. Sebelum diusung oleh koalisi Cikeas, Silviana Murni bahkan sudah dilirik oleh kandidat calon gubernur dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno, dan telah mengikuti fit dan proper test yang digelar oleh tim penjaringan pilkada DKI Partai Gerindra. Bagi publik Jakarta, nama Silviana Murni sebenarnya sudah tidak asing lagi. Dirinya pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta Pusat, dan kini masih menjabat sebagai deputi gubernur DKI bidang kepariwisataan dan kebudayaan. Sebagai birokrat ulung, sudah berbagai posisi yang dipercayakan pada dirinya. Seperti Kepala Dinas Pendidikan Dasar, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kepala Biro Binar Sosial DKI. Wanita kelahiran 11 Oktober 1958 ini merupakan sosok tokoh Betawi asli. Kecintaannya pada budaya Betawi diwujudkan dengan pernah menjadi None Jakarta pada tahun 1981. Dan menerbitkan buku mengenai budaya Betawi berjudul Nuju Bulanin ala Betawi dan pernah menik Abang dan None di tahun 2011 lalu. Setelah dipercaya menjadi cawagup dan menantang pasangan petahana yang kini masih menjadi atasannya di Pemprov DKI, yakni Basuki Cahaya Purnama dan Jarod Saiful Hidayat, patut ditunggu upaya pasangan ini. Khususnya Silviana Muri dalam meyakinkan warga Jakarta untuk memilihnya di gelaran Pilkada DKI tahun depan. Tim Liputan iNews TV memberitakan. Teranggapi pengunduran diri Silviana, Gubernur DKI yang juga bakal calon Gubernur Petahana, Basuki Cahaya Purnama, menilai hal yang dilakukan Silviana sebagai langkah yang baik. Ahok menambahkan Silviana memiliki kapasitas sebagai calon wakil gubernur melihat kinerjanya selama ini yang dianggap mumpuni. Bahkan sebelumnya Ahok sudah mengucapkan selamat kepada Silviana melalui pesan singkat, begitu ditetapkan sebagai bakal calon wakil gubernur oleh Poros Cikias pada Kamis malam. Terima kasih telah menonton! Sekali dari dulu mendorong PNS itu punya ambisi menjadi kepala daerah. What's up dia, terima kasih. Selamat saya bilang, semoga sukses. Kan kehendak Tuhan, kekuasaan punya Tuhan. Dia belum balas dia, udah baca. Pemirsa Gede Sarjana, suami Silviana Murni, diperiksa penyidik Subdit Kamnek di Treskrim Um, Polda Metro Jaya, terkait dugaan kasus permufakatan makar. Gede disebut-sebut memberikan sejumlah uang kepada Zamran, salah satu tersangka kasus ITE, yang juga saksi di kasus dugaan makar. Kabupaten Humas, Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menjelaskan, Gede diperiksa untuk mendapatkan informasi tambahan terkait aliran dana makar. Gede diduga pernah mentransfer sejumlah uang kepada salah satu tersangka kasus ITE, yang juga menjadi saksi kasus dugaan permufakatan makar, Zamran. Namun Argo belum dapat merinci nominal uang yang ditransfer. Namun dari penyelidikan Polda Metro Jaya, polisi menemukan bahwa ada kemungkinan dana Gede Sarjana mengalir ke tersangka makar lainnya. Berhenti tanggapan Memanggil saksi Pak Gede Sarjana Jadi ini adalah untuk informasi tambahan, hati pemeriksa tambahan, kita panggil hari ini. Jadi intinya bahwa kita panggil karena ada informasi dugaan keterkaitan pendanaan kasus perumpakan tempatan untuk tersangka Ibu Ramawati dan kawan-kawan. Ya, jika Agus Ideno menemui Ibu-Ibu PKK, sementara itu calon Wakil Gubernur Agus Silvia Namurni sempat beradu mulut. Dengan petugas Panwas saat menghadiri pengajian Majelis Taklim Warga di Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi tadi, perdebatan terjadi karena Panwas menilai kehadiran Silviana tidak ada izin. Kedatangan calon Wakil Gubernur Silviana Murni di Majelis Taklim NU Muslimat Kelapa Gading sempat diwarnai ketegangan dengan petugas dari Panwas Kecamatan Kelapa Gading. Petugas Panwas berusaha menjelaskan bahwa kehadiran Silviana sebagai calon Wakil Gubernur harus memberi surat pemberitahuan. Namun, Silviana mengacuhkan saran petugas Panwas dan tetap memasuki tempat pengajian. Silviana juga menjamin tim suksesnya yang menggunakan atribut kampanye tidak memasuki tempat pengajian. Silviana juga mempersilahkan dua petugas Panwas masuk ke dalam pengajian agar bisa melihat langsung bahwa ia tidak berkampanye di tempat ini. Pemirsa calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono hari ini menemui kaum ibu kader pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK di Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Agus berjanji akan memberikan perhatian khusus kepada kader PKK jika terpilih menjadi orang nomor 1 di Jakarta. Agus menemui sejumlah kaum ibu kader pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK. Pada Agus, ibu-ibu PKK meminta perbaikan fasilitas yang dimiliki PKK termasuk posyandu jika nantinya Agus terpilih sebagai orang nomor 1 di Jakarta. Agus berjanji jika terpilih pemerintahannya akan memberikan perhatian khusus pada kader PKK sebagai garda terdepan dalam menangani permasalahan kesejahteraan warga, khususnya perempuan dan anak. Selain itu, Agus juga berjanji akan menormalisasi kali di daerah rawan banjir jika ia terpilih menjadi gubernur DKI. Berikutnya juga tadi saya sempat bertemu dengan ibu-ibu PKK dengan posyandu juga. Jadi memang peluang mereka terutama terkait dengan alat kesehatan di posyandu. Selama ini mereka melakukan swadaya, tentu tidak standar dan besar harapannya. Dan insya Allah juga memang saya diberikan kesempatan memimpin Jakarta yang tentu akan memperhatikan. Amin. Kampanye calon gubernur DKI Jakarta Petahana Basuki Cahaya Purnama di Kedoya Utara Jakarta Barat kembali mendapat gangguan sekelompok orang. Akibatnya Ahok terpaksa membatalkan jadwal kampanyenya di kawasan Kedoya Utara Jakarta Barat. Puluhan orang membawa spanduk sambil menyanyikan yel-yel yang berisikan kata-kata penolakan terhadap calon gubernur nomor urut 2 Basuki Cahaya Purnama. Penolakan dilakukan sekelompok orang ini terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang membelit Ahok. Melihat kondisi yang tidak memungkinkan dan berpotensi ricu, Ahok pun membatalkan kampanyenya di kawasan Kedoya Utara Jakarta Barat. Sebelumnya sebanyak 300 personel kepolisian telah dikerahkan untuk mengamankan kegiatan kampanye belusukan Ahok. Besarnya jumlah personel yang disiagakan merupakan bentuk antisipasi aparat. Lantaran sebelumnya kegiatan kampanye pasangan calon nomor 2 ini tidak jarang dihadapkan dengan masa aksi penolakan. Aksi penolakan pun hingga kini belum diketahui asal-muasalnya. Lantaran sebagian besar warga yang tinggal di lokasi belusukan mengaku tidak mengenal dengan masa. Pemirsa kita akan memantau jalannya pemeriksaan Buniani termasuk juga sejumlah saksi lainnya yang diperiksa oleh Bares Krim hari ini. Kita langsung bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan jurukamera Rangga Samudera yang saat ini berada di Bares Krim Polri. Cikal silakan dengan laporan Anda terkait dengan pemeriksaan Buniani yang masih berlangsung atau sudah selesai sore ini dilakukan. Pemeriksaan terhadap Buniani sudah selesai beberapa saat yang lalu, tepatnya sekitar pukul 16.00 tadi Buniani telah keluar dari ruangan pemeriksaan Bares Krim Polri. Dan ada beberapa keterangan tadi yang disampaikan oleh Buniani maupun melalui kuasa hukumnya yakni Alduin Rahadian yang tadi menyatakan bahwa ada prinsipnya ada delapan pertanyaan yang diajukan oleh tim penyelidik. Kemudian dari delapan pertanyaan tadi berkembang sampai sejumlah 28 pertanyaan. Dan dia memang tadi tidak menjelaskan secara terperinci delapan pertanyaan yang diajukan oleh tim penyelidik. Hanya saja ini adalah untuk mempertegas dan memperkuat dari mana sumber dan apakah Buniani benar yang mengupload dari video yang sempat menjadi sorotan publik. Jadi video dari pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pertana Basuki Cahapurnama yang diduga melakukan penistaan agama. Dan tadi Buniani dan juga kuasa hukumnya menegaskan bahwa seluruh tuduhan yang dialamatkan kepada Buniani ini jelas ditolak. Ia tadi menyatakan bahwa ia sama sekali tidak menyunting artinya disini dia tidak memotong adanya video tersebut kemudian mengedit dari video tersebut yang akhirnya pernyataan dari Basuki Cahapurnama ini disalah kaprah oleh publik. Kemudian juga merubah substansi dari apa yang disampaikan oleh Basuki Cahapurnama. Kemudian ia juga telah melakukan transkrip dari pernyataan Basuki Cahapurnama. Ia menyatakan bahwa yang ia tulis merupakan bukan transkrip dari pernyataan Ahok tetapi merupakan asumsi dia sebagai publik yang juga memantau jalannya. Dan juga bagaimana kinerja dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahapurnama saat itu masih menjawab sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya pun tadi kami sempat menanyakan apa sebetulnya maksud dari Buniani mengupload dan juga mempublikasikan video Ahok tersebut. Ia mengakui sebagai yang pernah berprofesi sebagai wartawan kemudian juga pernah berprofesi sebagai dosen. Ia hanya mengajak publik untuk melakukan diskusi terkait dengan pernyataan Ahok tadi. Dan ada kalimat untuk yang menuliskan bahwa penistan agama ia pun disitu menambahkan dengan tanda tanya. Jadi seperti itu klarifikasi tadi yang disampaikan oleh Buniani dan juga kuasa hukumnya di mana ada 8 pertanyaan yang berkembang menjadi 28. Dan nantinya Dora ditegaskan lagi bahwa pihak dari kuasa hukum Buniani akan melakukan pelaporan balik terhadap Basuki Cahapurnama karena dinilai telah menuding bahwa Buniani melakukan penipuan. Dan kami sempat menanyakan kapa pelaporan tersebut akan disampaikan ke Baris Depori. Namun tadi pihak kuasa hukumnya menyampaikan bahwa pelaporan tersebut akan dilakukan secepatnya, tidak menentukan tanggal pasti, tapi yang pasti adalah pihak dari Buniani akan melaporkan balik Basuki Cahapurnama dengan tudingan ahok yang melontarkan pernyataan bahwa Buniani telah melakukan penipuan. Jadi seperti itu, perkembangan dari pemeriksaan terhadap Buniani saat ini, Dora. Ya, Cika selain klarifikasi yang diberikan oleh Buniani, apakah Anda mendapatkan informasi di sana? Kemudian siapa saja saksi lain yang diperiksa oleh Baris Krim hari ini dan recaranya gelar perkara dilakukan? Ya, memang dijadwalkan pada saat ini ada 10 orang yang diperiksa. Dua diantaranya adalah saksi dan delapan diantaranya adalah ahli. Diantaranya ada ahli dari bidang agama dan juga tata bahasa. Namun yang terklarifikasi dan terkonfirmasi, tadi yang disampaikan juga oleh Kepala Biro Penderangan Masyarakat Polri atau Kepala Biro Penderangan Masyarakat Polri untuk Agus Rianto, dia menyatakan ada 5 orang yang terkonfirmasi untuk hadir. Diantaranya adalah saksi, kemudian juga ahli di bidang agama dan juga tata bahasa. Ini juga sejalan seperti pernyataan Agus Rianto beberapa saat yang lalu di Mabas Mori ketika ahok diperiksa bahwa memang saat ini keterangan dari saksi, keterangan data-data dari pihak ahli memang sangat dibutuhkan. Tercatat hingga saat ini pihak kepolisian telah memanggil 40 orang diantaranya adalah baik saksi maupun dari pihak ahli karena penilaian dan juga pertimbangan dari orang yang ahli pada bidang agama kemudian ahli dari tata bahasa ini sangat diperlukan sekali karena nantinya juga akan melihat apakah ucapan, pernyataan dari Basuki Cahaya Kurnama ini benar-benar bertendensi untuk melakukan penistaan agama. Dan ini juga diperlukan karena nantinya tidak diperkirakan, diprediksi tidak akan lama lagi artinya di minggu depan setelah semua data terkumpul, keterangan dari Basuki Cahaya Kurnama telah didapatkan keterangan dari bunyi yang ditapatkan, kemudian keterangan dari ahli, kemudian saksi maka akan dilakukan gelar perkara yang dilakukan untuk pertama kalinya secara terbuka kepatan publik dan ini memang dimaksudkan pihak kepolisian bahwa memastikan kepatan publik bahwa tidak ada intervensi dari manapun jadi memang saat ini saksi masih diperlukan dan dari informasi kami mendapatkan bahwa gelar perkara juga akan dilakukan secepatnya. Dora. Baik, terima kasih laporan Anda Cikal Multazam. Pemirsa, demikian laporan reporter Cikal Multazam dan jurukamera Ranggasan.